Hai lagi di channel saya dan Oke kali ini saya akan membahas sedikit tentang turnamen turnamen bernama Kawanua Liga dan oke di sini Oh sedikit gambarannya jadi sistem Swiss dan kita ini udah kalah jadi tim saya ini tiga orang udah kalah satu kali dan disini ini main kedua kali Nah oke jadi kita cuma high like aja ya pertandingannya disini lawannya pakai ini ya pakai apa prank kids dan oke kalian lihat tangan saya ini termasuk backhand atau brick cuma ada dua ini dan tangannya juga termasuk brick ini dia pakai apa dia om prank kids Oke dan kita lihat nah ini disini saya summon Ritron dan saya pakai ini nah disini dia udah tahu ya Alpatuban ya saya mau panggil benten tapi dihalang pakai es blossom dia udah tahu dia udah hafal disini Oke tapi disini ini saya bisa Samen Samen satu ya Samen apa Om Zeta dan oke di sini dia negate pakai schoolmeister Oke dan di negate and face Oke dan turn berganti nah disini dua-dua break ya jadi bukan cuma saya yang break Oke dia Samen prank kids meo-meo dan disini saya baru tahu walaupun ada meo-meo tapi dia tidak tidak bisa manggil ya jadi ya begitulah cuma ada ini cuma link Samen biasa Oke disini saya pakai ini asblossom untuk negate prank kids drop sis ya ini anjuran atau saran dari teman saya jadi memang kalau saya sendiri susah untuk negate yang mana itu saya kurang tahu Oke disini saya negate nah disini ini dia bisa dia ini ya dia kirim kartu terus dia monster ribon Oke nah disini dia panggil esblossom dan dia Freda Plane ya dia panggil Oke disini ini esblossom saya dua ya jadi ini karena sudah tadi udah digunakan di turn ini saya sudah tidak bisa gunakan lagi nah disini jadi ya jadi DPE atau Destiny Hero Oke disini udah udah-udah ini ya sudah hampir kalah ya ini dia dia ini ya Nah oke Hai Nah oke disini drytron lagi manggil benten Nah oke langsung di ini ya langsung di apa om di dihancurin ya ya jadi dia tidak mau saya berkembang lagi nah disini dia pakai efek Oke nah disini saya panggil lagi Oke Zeta dan ini ya ini ritual dan benten panggil ini diviner of herald nah disini saya buang satu feri nah ini kombo baru ya jadi saya buang satu feri saya bisa kombo baron the floor ya nah ini yang bikin menang dan oke dia bisa hancurin dan bisa neget disini saya neget biar dia tidak bisa bangkit lagi nah disini udah hampir bisa dipastikan kemenangan saya karena tinggal satu token oke nah disini kayaknya dia mau mau ini ya dia mau prioritas untuk habisin tangan biar bisa draw dua kartu nah oke disini saya pakai baron dan saya tidak special summon ini ya herald karena saya takut ya dia ada kartu-kartu lain jadi saya tetap pertahankan ini baron dan ternyata betul ya dia ada Max C tapi saya ada asblossom juga jadi tidak terlalu masalah oke nah disini saya pakai esblossom karena saya ada dua ini ya oke dan disini dia menyerah nah nah dan oke kita dapat tiga poin ya tapi tiga poin itu sebenarnya karena termasuk mujur ya ini Migeru lawan Yonhi kalah terus nah ini Giryu lawan Migeru ya beruntung ya jadi tangan saya termasuk cukup beruntung disini dan disini Evan ini ya Evan ini menang dia pakai ya pokoknya ini bad hand lah dia saya pakai ada manchipator dan disini ini teman saya chain ini lawan si Evan Evan Z nah oke disini dia teman saya itu pakai 3 Brigade ya 3 Brigade Blue Zodiac dan melawannya pakai ini dia saya cyber dark dan oke disini saya akan ini ya akan menjelaskan sedikit kekuatan dari deck baru ya ini cyber dragon ya cyber dragon campur cyber dark nah oke disini nah kalian lihat ya saya percepat aja ya disini dia mau summon infinite dragon cyber dragon infinite ya oke dan dia NP jadi dia bisa digate satu kali dan disini dipancing ya nah ini oke dipancing fraktal dan di ini ya dipakai masjid oke dia tidak ada es blossom jadi tidak bisa apa-apa oke Zodiac nah terus dipakailah ini Azteous oke di negate pakai efek failure jadi dia tidak bisa ini ya dan oke ini dipancingan ya jadi dipancingan ini apa apa namanya ini emm keras ini ya dan oke di sini di di halang dan oke di sini dipakai DPE Fusion Destiny dan di sini ada satu trap ya oke dan oke di giliran ini DPE muncul lagi tetapi ini ya nah ini efek dari cyber dragon oke saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang ya pokoknya kalian udah lihat aja lah nah ini dipanggil cyber dark shimera dari deck ke tangan nah ini kalian lihat jadi deck cyber dark ini bisa manggil-manggil ya dari dari tangan ke graveyard terus ke dari deck ke tangan jadi dipanggil-panggil terus lihat kalian lihat sendiri nah ini kalau bingung ya untuk teman saya ini termasuk tidak bingung ya jadi mujur lah pokoknya oke di sini dipakai power bond ya maksudnya ini dipakai dari 3 brigade revolt ini dipakai pas ini cyber dark shimera karena ini dia manggil power bond jadi intinya dibuang-buang tadi untuk summon ini ya shimera oke kita lanjut nah disini jadi ya jadi nah ini revolt ya oke dan efeknya jalan power bond untung teman saya jago ya sebenarnya oke dan efek jalan ya nah ini efeknya jalan duluan tapi efeknya itu bisa kalau ada equip card ya jadi bisa negate kalau ada equip card nah disini dia udah kalah ini udah kalah ya karena udah tidak bisa itu senjata pamungkas dan oke kita lihat ya ini kalau dia jadi ya nah ini mana ini 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 tadi nah ini memang kalau tangannya sangat-sangat bagus atau kalau yang diorang bilang itu wangi dang nah ini dp dp kekuatan nah ini kita percepat ya karena kita belum tahu sama sekali ini deck cyber dragon ini sebenarnya bagaimana cyber dark dragon ya ini yang baru ya jadi combo kalau kalian lihat itu zain truce gel di yu-gi-oh game ini deck dari zain truce gel tapi ini jauh lebih kuat ya karena udah banyak support nah kalian lihat ya dari tadi ya buang dari kartu dari tangan ya dari tangan ke graveyard terus manggil terus nah lihat manggil terus intinya ada power bond dan intinya dia buang kartu ke graveyard untuk ini ya untuk apa namanya fusion summon nah oke kita lihat ya nah ini ini buang terus ya dibuang terus dibuang terus cyber dark dragon oke ini union keren dan oke ini di power power bond ya nah dia buang semua ya jadi total ada 5 dan ini dia tadi jadi ya cyber tadi ya sudah sampai sini kan cyber dark dragon dan disini dia apa ini dia apa yang dia bikin nah ini dia dia hancurin diri sendiri terus dia summon cyber dark and dragon nah tadi pas dia mau itu ya mau pakai itu udah di Venice duluan nah ini kalian lihat dia tidak tidak mempan efek sama sekali dan dapat equip satu monster dari graveyard to discard nah terus bisa menyerang ya jadi tiap monster yang di equip itu dia bisa menyerang berapa kali ya tergantung monster yang di equip nah oke dan disini udah dua ya jadi dia bisa menyerang dua kali oke dan disini ini baru turun satu ya nah turun dua ini teman saya pakai sky striker nah ini dia udah gak mempan efek jadi udah udah gg lah ini udah gak ada harapan sih nah oke nah ini tinggalin ya tinggal mau bertahan ya mau harap dapat kayu ini aku udah tidak bisa oke dan disini dia udah 6000 dan kalian lihat equipnya udah tiga ya jadi tiga kali menyerang oke di hancur hancurin dulu nah terus ada ini ya nah ini efeknya saya berjalan infiniti ya jadi kalau kalian mau bangun om dek saya berjalan yang baru atau udah ada udah ada yang lama nah tinggal ditambahin ini saya berjalan ya jadi kalian perhitungkan aja oke nah itu terus terakhir ya jadi om raizo lawan chain nah ini oke saya perlihatkan sedikit ini ada manchipator ya tadi itu cyber dragon kayaknya saya salah sebut itu deck itu epazet ya nah ini oke disini emm siapa ini ya jangan lupa namanya oh raizo ya raizo ini yang pakai ada manchipator nah disini kombonya ya jadi kombo ada manchipator pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya jadi dia fokus emm tarik tarik rock monster dari deck ke ini ya langsung bisa special summon nah disini teman saya udah tahu dia pakai lagi ice blossom ya si chain ini nah ini dia udah pengalaman dengan banyak deck jadi ini yang dia tahu kalau saya masih banyak sebenarnya yang saya belum tahu mau dihentiin pakai kombo yang mana nah oke disini dia dia ini ya dia block tadi ini ya ini jadi kalian harus perhatikan ini galang granit dia add satu rock dari deck ke tangan nah ini jadi ini yang kalau ada ice blossom ini yang di ini ya yang di negate efeknya itu tadi kalian lihat di negate langsung di end phase ya langsung di end phase oke dan disini dia pakai droplet oke dia pakai block dragon efek block dragon nah disini udah susah ya ini teman saya ya karena dia udah rame ini nah dan disini si chain ini salah ya nanti kalian lihat dia pakai droplet itu ke monster ini ya ya nanti kalian lihat aja nah ini dia ini kekuatan dari ada mancipator ya memang susah di block dan kalian lihat nah disini pakai revolt ya untuk block dragon karena block dragon ini sangat merepotkan setiap dia terkirim di graveyard dia bisa ambil kartu dari deck ke tangan ya bahkan 3 kartu oke nah ini banish dan oke disini ya nah disini dia pakai droplet karena dia mau hentiin combo ya tapi nah ini masih rame di tangan oke teman saya ini cukup ingat tangannya cuma udah terlalu banyak ya ya kalau otak saya kurang sampai deh karena kurang terlalu mengerti ini deck ada mancipator oke nah ini kalian lihat ya nah ini banyak ya ini juga koaki meiru ini dia bisa mendigate efek monster ya jadi dia dapat tribute dirinya sendiri dan digate efek monster dan hancurkan itu monster nah oke disini dia udah jadi kombonya nah dia ini dia simpro summon terus dia ya milik atau milik summon sampai jadi aplosa nah disini udah kalah oke nah oke dan berikut sudah empat ya pokoknya intinya udah empat sama ini tinggal penentuan dan saya dan si Raizo Raizo ini nah disini saya pakai deck sky striker sedangkan dia ini pakai ada mancipator tadi ya nah ini nah ini tidak ada alasan kenapa saya pakai sky striker ya karena ini ya salah satu inilah yang paling yakin selain drytron jadi saya pakai oke disini untung ya disini kalau dia kalau ini udah jadi udah udah kalah ya ini dia pakai negate all spell effect imperial order untung saya ada twin twister di tangan jadi benar-benar beruntung dan untung juga saya pakai lightning storm awal-awal karena kalau pakai ini dan di ini kedua imperial order kedua jadi saya sudah tidak bisa apa-apa jadi disini udah penentuan menang kalah sebenarnya oke nah oke dan kita lanjut aja nah ini udah hancur ya nah terus si rayek keluar oke ini saya hancurin ini ya karena dia bisa digate effect oke diambil nah ini dan saya pakai Kaiser Colosseum biar dia tidak bisa summon lagi jadi saya aman oke disini saya end phase dan oh bukan saya pakai kagari ambil ngeg ya seperti biasa ya eh sky striker biasa dan oke disini saya pakai Widow hancur nah oke disini saya upstar goblin dan saya jizuku terus pakai DPE karena ingat ya kalau sudah muncul DPE saya sudah tidak bisa special summon lagi dan oke disini saya sudah pakai nah disini sudah aman ya jadi di turn 2 itu sudah kelihatan saya mengambil permainan apalagi kalau ada ini ini ya ini apa DPE ya DPE sudah ada nah disini oke disini saya sudah mengendalikan permainan ini cuma sky striker ini harus hati-hati dengan hairpiece feeder ya ini kelemahan dari apa elite atau sky striker karena kalau backgroundnya hilang sudah hampir susah ya sudah sulit nah lihat block dagger ya dia masih bisa masih ada perkembangan dia dia bisa ngambil-ngambil kartu dari deck ke tangan nah oke dan tiap turn ini dia bisa bangkit lagi ya dengan apa ini pokoknya banish kalau tidak salah banish monster dia bisa nah ini saya langsung pakai biar ini ya Widow hancurnya ini bisa bisa ini ya bisa apa bisa aktif nah oke DPE lagi nah disini saya tarik lagi 2 kartu pakai pot of avarice disini memang tangan saya lagi hoki sekali ini memang bisa lama di turnamen ya baru kali ini tangan saya hoki oke nah kagari lagi ya karena saya sudah kembalikan dari deck ke tangan eh dari deck ke tangan dari ya ya dari graveyard ke deck oke nah oke disini dia oke ini dia ya ini memang pertahanan terakhir ya nah kenapa saya tidak hancur ini di block dragon dia ada efek ya jadi tidak bisa tidak bisa dihancurkan ternyata mana ini monster you control cannot be destroyed eh kecuali dengan battle jadi memang harus hati-hati ya ide untuk om si chain itu kasih tau saya jadi memang saya jadi tau ya tidak perlu baca-baca efeknya lagi tidak perlu repot baca dan oke disini saya mengendalikan permainan lagi dan oke nah disini dihentikan efek saya tapi saya langsung hancurkan aja ya nah oke dia ambil lagi kalian lihat 3 kartu lagi di tangan tapi emm ada ini ya jadi ada kartu-kartu penangkal jadi aman lah pokoknya oke dan disini saya ambil lagi hancur dan ambil lagi ini ya mecha kennel nah udah ramah sekali disini jadi terus dia cuma bisa summon 1 ya kalian lihat cuma ada kaiser kolesium jadi dia terbatas juga untuk summon jadi benar-benar dikunci ini ini ya ini apa on permainannya oke itu dulu yang saya mau kasih lihat thanks karena sudah nonton dan jangan lupa subscribe terus ini channel